selamat menikmati selamat menikmati wall sticker yang warna putih nah sekarang aku ukur wall stickernya lalu aku potong sesuai dengan hasil pola yang aku ukur tadi pas sebelum itu box container ini tuh ada 3 yang mau aku makeover tapi ini aku kasih 1 aplikasinya karena semuanya bakal aku aplikasikan sama jadi ini box container yang ukurannya kecil ya nanti ada 2 box lagi yang ukurannya besar tapi sama kok caranya itu aku kasih wall sticker juga untuk badannya nah ini udah aku mulai tempel ya wall stickernya ini aku pake wall sticker sisa makeover lemari aku jadi daripada mubasir aku pake makeover box container ini anyway ini isi box container nya emang sengaja gak aku keluarin biar hemat waktu hemat tenaga juga nah jadi aku caranya dimiringin aja terus kita tempel wall sticker nya di sisi-sisi kanan kirinya terus kalo udah nyampe tutupnya kita buka kita ngikutin polanya seperti ini jadi gak perlu keluarin isinya ya karena kalo keluarin isinya menurut aku malah boros waktu dan tenaga tentunya oke sisi yang lebar udah selesai aku tempel wall sticker sekarang sisi satunya nah biar kalian pas itu ukurnya setelah sisi yang lebar itu udah nempel terus kalian baru ukur ulang lebarnya jadi jangan kalian ukur semua nanti bakal gak ketemu karena ini bentuknya itu kan rada oval gitu terus agak lebar di bagian tutupnya jadi mending kalian ukur setelah sisi yang lebar itu kita tempel nah ini juga ketemu sama si penguncinya nah penguncinya ini juga kalian harus rapi banget untuk buat motongnya biar bagus nanti hasilnya ini aku pake cutter ya buat motong sisi kunciannya nah terus kita rapikan aja ngikutin pola tempat boxnya ini nah ini selanjutnya aku mau unboxing ini barang yang udah aku order di shopee untuk membantu proses makeover box tadi jadi aku beli sebuah kain ini jenisnya kain satin jadi aku pilih kain satin karena ada tekstur yang warnanya itu mengkilat gitu ya jadi bagus lebih keliatan elegan terus warnanya aku pilih yang warna coklat susu atau warna krem seperti ini nah ini kainnya aku pake untuk mebalut si tutupnya jadi biar lebih bagus nanti hasilnya aku gak pake stiker karena tutupnya ini banyak banget lekukan-lekukan yang kayaknya itu gak mungkin dipakein stiker gitu ya jadi untuk menutup penutupnya ini kalian bisa pilih dua pilihan jadi kalian bisa pake kain seperti aku ini terus dilem pake lem lilin atau lem tembak atau bisa juga kalian piloks tutupnya cuman karena aku kehabisan piloks terus kalau misalnya aku ngepiloks itu jelek harus nunggu suami terus keringnya lama aduh kelamaan jadinya aku order kain aja sekalian biar keliatan glowing gitu kan ada mengkilatnya tuh kainnya jadi aku suka aja sih aku sekarang coba yang pake kain kalau kalian pake piloks boleh juga ya kurang lebih jadinya seperti ini nah ini tinggal kita tutupkan aja seperti biasa nah untuk si penguncinya itu gak aku kepapain karena kalau dikasih stiker atau di piloks atau dikasih kain itu malah ketemunya jadi licin malah nanti jadi gak rapat oke barang selanjutnya yang mau aku makeover yaitu sebuah kursi stainless tapi ini warnanya orange dan masih ada plastiknya jadi ini dulu kursi dapet dari giveaway sekarang kita ukur dulu kursinya dudukan dan sandaranya dan juga kita bersihkan dari debu terus kita gunting polanya sesuai ukuran yang sudah kita ukur tadi ya ingat ya ukurnya jangan mepet banget jadi harus kalian lebihkan sekitar 10 cm setiap sisinya biar bisa dilipat ke belakang gitu ya biar ada sisa kain yang untuk nempelin si lemnya nanti caranya hampir sama dengan menutup penutup box tadi jadi kita lem sisinya dulu untuk nempelin si kain pokoknya dilem-lem dulu aja samping-sampingnya baru nanti kita rapikan nah ini aku pakai lem lilin terserah bisa pakai lem apa aja sih cuman aku belum coba pakai lem lain selain lem lilin karena menurut aku yang kuat itu lem lilin ini oke kalau udah nempel semua sisinya kita balik kursinya ini untuk merapikan bagian yang sisa-sisa kain yang belum nempel dengan sempurna kita tempelin ke bagian belakang kursinya seperti ini nah jadi biar nanti hasilnya itu rapi udah kelar ini untuk membalut si dudukannya sekarang aku mau menutup sandaranya nah untuk sandaranya ini malah gampang banget menurut aku kalian tinggal lilitkan aja gak perlu banyak lem jadi kalian tempel dulu pas ujungnya itu digasih lem kita tempelin terus kita lilitkan aja ke samping seperti ini jadi ada lipatan-lipatan yang itu bikin bagus sih menurut aku nanti jadinya seperti ini kalau kalau lilitannya sudah sampai ujung kita tinggal rapikan aja bagian belakangnya itu pakai lem lilin lagi jadi usahakan benar-benar serapi mungkin ya hasilnya oke barang selanjutnya ini aku mau makeover kursi merah ini juga dapet hadiah giveaway nah untuk kursi merah ini karena ini bentuknya puff gitu ya kotak udah kayak spombop gitu terus jadi aku inisiatif aja aku lebarin tuh kain terus aku taruh dengan cara terbalik seperti ini langsung aku balut dari bawah terus ke atas ditempelin ke sisi paling bawah si kursinya nah ini karena bawahnya itu ada kayunya jadi lebih bagus banget kalau kalian pakai staples kayu gitu jadi lebih kuat ya nanti kain satinnya waktu nempel karena aku gak punya staples kayu jadi yaudah aku pakai lem aja sama aja kok insyaallah semuanya itu kuat si lemnya nah buat untuk variasi biar gak polosan aku juga miring-miringin si kainnya jadi ada yang miring seperti ini terus ada yang berkerut di ujung kayak gini jadi lebih bagus aja jadi gak polos gitu kan ini dia hasil makeover aku hari ini jadi ada tiga box yang udah aku makeover terus satu kursi stainless dan satu kursi puff semoga menginspirasi kalian ya untuk merubah bareng jadi lebih elegan dan mewah thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati